Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 11 Juli 2021 Bersama Romo Agustinus Hutrim SVD dari Surabaya Selamat mendengarkan Shalom sahabat-sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Mari sebelum kita merenungkan Sabda Tuhan Kita membacakan bersama teks Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13 Sekali peristiwa Yesus memanggil kedua-dua sebulit dan mengutus mereka berdua-dua Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka Supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan Kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang Mereka boleh memakai alas kaki tetapi tidak boleh memakai dua baju Kata Yesus selanjutnya kepada murid-muridnya Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah Tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu Dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu Keluarlah dari situ dan kebaskan adepu yang di kakimu Sebagai peringatan bagi mereka Lalu bergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak Dan menyembuhkan mereka Demikianlah Injil Tuhan terpujilah Kristus Saudara dan saudari teman-teman sekalian yang terkasih Petikan Injil yang baru kita dengar pada hari ini Memgambarkan kepada kita sekalian Tentang bagaimana Yesus mengutus para muridnya Kita pun sebenarnya ketika dibaptis Diberikan peran yang sama Tugas yang sama oleh Yesus Untuk siap menjadi saksi Pewarta Injil kabar gembira Tuhan Dalam Mateus 28 Ayat 19-20 dikatakan demikian Kan itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir jaman Ini tugas yang Tuhan percayakan kepada kita Tetapi ketika kita siap untuk menjadi pewarta Kabar gembira Yesus Menjadi saksi Tuhan Kita mulai dengan pertobatan terlebih dahulu Supaya kita menjadi pewarta Yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain Tetapi justru membawa mereka kepada kebaikan dan kebenaran Pertobatan dalam bahasa perjanjian baru Menggunakan istilah metanoia Kalau kita ketahui istilah metanoia Adalah satu perubahan pikiran Disertai penyesalan Perubahan perilaku Menuju kepada kebaikan Mari kita belajar dari Amos Yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini Bagaimana Allah memanggil dia Allah memakai dia Untuk menjadi nabinya Amos mengalami transformasi hidup yang luar biasa Yang merasa diri tidak mampu Tidak layak Karena dia merasa diri hanya sebagai peternak domba Dan hanya sebagai pemungut buah arah Tetapi justru Ketika mengalami metanoia Perubahan yang luar biasa Allah memakai dia Menjadi nabi Untuk bangsa Israel Santo Paulus yang kita ketahui Dalam bacaan kedua Juga dipilih oleh Allah Diubah oleh Allah Ditransformasi oleh Allah Sehingga dia siap menjadi pewarta Sakdi Kristus yang luar biasa Bapak ibu saudara saudari Teman-teman sekalian yang terkasih Apa pesan firman Tuhan hari ini Untuk kita sekalian Yang pertama Jadilah pewarta Atau saksi Tuhan Yang siap diubah oleh Tuhan Siap ditransformasi oleh Allah Sehingga kita mengalami namanya metanoia Sehingga pewartaan kita pun Bisa mengubah orang lain Membawa orang kepada kebaikan Keselamatan dan kebenaran Dan yang kedua Mari Jadilah batu penjuru Yang kokoh Bukan batu sandungan Dalam pewartaan kita Nama Tuhan lah Yang dimuliakan Bukan diri kita Kita Hanya sebagai alat yang Tuhan pakai Untuk memuliakan Nama Tuhan Karena itu Jadilah pewarta Saksi Tuhan Yang rendah hati Tuhan memberkati kita sekalian Amin Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 11 Juli 2021 Terima kasih Kepada Romo Agustinus Hutrin Untuk kerenungannya Pada hari ini Sampai berjumpa kembali Dalam Fresh Juice Edisi selanjutnya Jaga kesehatan Dan salam Fresh Juice Sampai jumpa kembali